Halo semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat hari ini. Kita masih belajar tentang lingkaran. Kemarin kita sudah belajar bagian-bagian lingkaran. Nah, sekarang di video ini kita belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Untuk kompetiti dasarnya, menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Menghasilkan keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Luas lingkaran, masih ingat ya, kemarin kita belajar untuk rumusnya pi kali R pangkat 2. Sedangkan untuk keliling lingkaran, 2 pi R atau pi kali diameter. Luas lingkaran. Kita belajar tentang luas lingkaran. Berikutnya pi kali R kuadrat dengan pi, 22 per 7 atau 3,14. Ada sebuah soal. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Berapakah luas lingkarannya? Ya, ini jari-jarinya. Diketahui 7 cm. Ini caranya. Diketahui R sama dengan 7 cm. Misalnya luas. Soalnya, luas sama dengan pi kali R kuadrat. Untuk luasnya, pi-nya kita menggunakan 22 per 7 karena jari-jarinya ini bisa dibagi 7. Jadi, untuk ini, ini dibagi 7, ini dibagi 7, jadi ketemunya 1 ya, jadi dibagi 7, 1, dibagi 7, 1. Jadi ketemunya 22 per 1 dikalikan 1 dikalikan 7. Atau kita tulis seperti ini, ya, tulis seperti ini, ditemunya 144. Baik, selanjutnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Berapakah luas lingkarannya? Kita di sini diketahui R-nya 10 cm. Maka ditanya luasnya. Luasnya, karena 10 ini tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 3,14. 3,14, dikalikan 10, dikalikan 10, tanggulah 314 cm. Jangan lupa untuk luas, ini jangan sampai lupa. Ada soal lagi, diketahui sebuah lingkaran dengan diameter 10 cm. Berapakah luas lingkarannya? 10 cm. Diameter dari sini sampai sini, ini namanya diameter. Ditanya luas. Di sini diketahui diameter 10 cm. Maka kita harus mencari jari-jari terlebih dahulu. 12 dibagi 2, sama dengan 6. Kenapa dibagi 2? Karena jari-jarinya, diameter itu terdiri dari 2 jari-jari. Ini jari-jari yang pertama. Ini jari-jari yang kedua. Jadi, karena 6, 6 ini tidak bisa dibagi 7. Maka kita menggunakan 3,14. 3,14 dikalikan 6, dikalikan 6. Ketemunya 113,04 cm persegi. Jangan lupa cm persegi. Untuk keliling lingkaran. Rumusnya 2PR atau 3 meter. Diketahui sebuah lingkaran dengan diameter 21 cm. Berapakah keliling lingkaran? Ini diameternya. Seperti ini. Jadi, kita harus terlebih dahulu ditulis ya. Diketahui, ditanya. Diketahui itu apa? Baru kita cari rumusnya. Nah, 21 ini bisa dibagi 7. Maka, menggunakan, tinya menggunakan 22 per 7. Jadi, ini dibagi. 21 dibagi 7, ketemunya 3. Sedangkan 7 dibagi 7, ketemunya 1. Bisa kita tulis seperti ini. 22 dikalikan 3. Kemudian 66 cm. Kita tidak menggunakan cm persegi ya. Karena ini gelas keliling. Jadi, cuma cm. Diperhatikan dengan luas yang tadi. Diketahui sebuah lingkaran dengan diameter 15 cm. Berapakah keliling lingkaran? Ya. Karena 15 itu tidak bisa dibagi 7. Maka, kita menggunakan 3,14. Yang pi-nya 3,14 dikalikan 15. Sebelumnya bagi 7,1 cm. Kita lihat soal selanjutnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkarannya? Yang kita ketahui sekarang cuma jari-jari. Ini jari-jari. Jari-jari. Maka, yang harus kalian lakukan adalah dikalikan terlebih dahulu. Dikalikan terlebih dahulu untuk mencari diameternya. Maka, matelas dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Seperti tadi ya. Karena, satu diameter itu adalah ada 2 jari-jari. Jadi, kita karena 28 itu bisa dibagi 7 maka kita menggunakan pi-nya 22 per 7. Jadi, 28 kita bagi 7 ketemunya 4 7 bagi 7 ketemunya 1 bisa kita tulis seperti di bawah ini 22 dikalikan 4 maka ketemulah 88 cm seperti itu jika video ini bermanfaat klik like komen dan subscribe ong selamat menikmati Terima kasih.